Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, keberkahan harta itu lebih penting daripada jumlah harta. Harta yang berkah lebih utama daripada harta yang banyak. Karena itu umat Islam dari generasi ke generasi mengajarkan kepada teman-temannya, mengajarkan kepada saudaranya untuk mencari keberkan harta. Bukan mencari harta yang banyak. Tapi seringkali kita lupa, justru kita mengabekkan keberkahan dan kita mengejar jumlah. Kita kejar jumlah, tapi kita gak kejar barokah. Ini salah fatal. Sehingga harta tersebut menjurumuskan ke dalam kemaksiatan. Harta tersebut membawa kita dalam hal-hal yang tidak diridu Allah s.w.t. Harta tersebut menjadi penyakit. Harta tersebut akan menjadi masalah di alam kubur, di alam barzah sampai terus alam berikutnya menyeretkan rakannya Allah s.w.t. Nah karena itu agar kita selamat dari memiliki harta yang tidak barokah, Nabi kita Muhammad s.w.t. telah mengajarkan bagaimana caranya harta ini berkah. Caranya adalah dengan memperhatikan metode mengambil harta. Ya metode meraih harta. Suatu ketika dalam hadith yang diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Imam-imam yang lain Baginda Muhammad s.w.t. bersabda kepada seorang sahabat yang namanya Hakim Ya Hakim, Wai Hakim Sesungguhnya harta ini hijau dan manis Siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang dermawan diberkati hartanya Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang rakus tidak akan diberkati. Dalam hadith ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama, cara mengambil Ya cara mengambil Siapa mengambilnya dengan jiwa yang dermawan Para ulama menjelaskan ini ada dua hal Ya ada dua hal Satu, mengambil harta yang diberikan oleh seseorang yang jiwanya dermawan Seseorang yang ketika memberikan harta tersebut Hatinya senang, hatinya lapang Kalau kita mengambil harta dari seseorang yang ketika memberikannya lapang Maka harta itu diberkati Makanya ulama menganjurkan permudah jual beli Ya jangan terlalu berbelit-belit Jangan terlalu repot ya Kasih kelonggaran kepada konsumen Kalau konsumen nawar Ya walaupun tawarannya itu mesti jauh dari yang kita inginkan Tapi kita sudah dapat keuntungan Sehingga konsumen itu mau Ya pembeli, mau mengeluarkan hartanya dengan senang Walaupun mungkin jumlahnya sedikit Di situ ada barokah Di situ ada keberkahan Itu yang pertama Makna yang kedua adalah Dari sisi kita yang mengambil harta Jangan sampai kita mengambil harta Tanpa jiwa yang dermawan Orang yang jiwanya dermawan itu ketika mengambil Ya dia gak takut kehilangan Ya ketika mengambil Dia tidak takut kehilangan Ketika mengambil Dia siap membaginya dan memberikan kepada orang lain Makanya kalau pengen harta kita barokah Saat kita akan mengambil Kita sudah niatkan harta itu siapa Harta ini untuk apa Kita niatkan untuk membaginya kepada kalian yang rame Dan tidak takut kehilangan harta Kalau seperti itu Maka hartanya akan barokah Sebaliknya Ketika mengambil Dari orang yang hatinya itu rakus Ya orang yang memang dia itu pelit Orang yang takut kehilangan Kita mengambil harta itu dengan paksa Kita mengambil keuntungan itu dengan cara yang terlalu berbelit-belit Maka harta yang seperti itu tidak diberkati Yang kedua Kalau kita mengambil harta Dari seseorang yang memang Kita ini mengambilnya dengan jiwa rakus Kitanya yang rakus Pengen mengeruk keuntungan sebanyak mungkin Ya Dan takut mengeluarkannya Berat mengeluarkannya untuk orang lain Berat membagikannya kepada orang lain Kalau mengambil harta dengan cara seperti ini Maka tidak akan diberkati Karena itu Jadikan harta kita barokah Caranya bagaimana? Caranya Jadikan jiwa Yang akan kita ambil hartanya Itu lapang Dan jadikan jiwa kita Yang ketika mengambil Lapang untuk membaginya Derderma kepada sesama Insya Allah keberkahan Meliputi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton